Nantikan pembukaan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, kita akan lihat bersama kedarja perdagangan kemarin di mana indeks harga saham gabungan ditutup di zona hijau pada perdagangan Rabu. IHSG tercatat naik 3,01 poin atau 0,04 persen ke level 6.155,1. Sebanyak 157 saham tercatat alami kenaikan, sementara 238 saham melemah dan 268 saham stagnan. Ya, sementara itu indeks saham LQ45 juga ditutup di teritori positif sebesar 0,25 persen atau 2,43 poin ke posisi 988,3. Indeks saham berbasis syariah yang tergabung dalam Jakarta Islamic Index atau JEI juga ditutup menguat tipis 0,06 poin atau 0,01 persen ke level 687,12. Dan selanjutnya pemirsa indeks investor 33 ditutup menguat sebesar 0,95 poin atau 0,21 persen ke level 458,77. Sementara kapitalisasi pasar mencapai 7.081 triliun rupiah. Posisi ini naik dari sebelumnya sebesar 7.078 triliun rupiah. Investor asing tercatat melakukan aksi beli saham senilai 133 miliar rupiah di pasar reguler. Dan jika kita lihat jajaran top 10 market caps, kami tunjukkan posisi 4 rata saja di mana BBCA berada di posisi pertama dengan nilai market cap Rp775 triliun rupiah diikuti saham BBRI dengan market cap sebesar Rp515 triliun rupiah. Dan selanjutnya Telkom dengan market cap Rp405 triliun rupiah dan saham BMRI dengan market cap Rp328 triliun rupiah di posisi keempat. Dan pemirsa selanjutnya sejumlah perusahaan sekuritas telah membuat prediksi pergerakan IHSG serta rekomendasi saham yang beragam dan layak disimak untuk perdagangan hari ini.